Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal BRI Liga 1 2024 pekan kelima beserta kelas men top skor dan top asis sementara Liga 1 Indonesia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024 Dari sepertandingan antara PSM Makassar vs Persib Bandung harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara Dewa United vs PSY Semerang berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Bali United vs Arema FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara PSS Leman vs Borneo FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-0 Pertandingan antara PSBS Biak vs Persija Jakarta berakhir dengan skor 31 untuk kemenangan PSBS Biak Pertandingan antara Malut United vs Semen Padang FC berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Malut United Pertandingan antara Persis Solo vs Madura United berakhir dengan skor 40 untuk kemenangan Persis Solo Pertandingan antara Barito Putra vs Persi Kediri harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-0 Pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 01 untuk kemenangan Persebaya Surabaya Berikut Jadwal BRI Liga 1 Indonesia 2024 di Pekan Kelima Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Pertandingan antara PSM Makassar vs Arema FC yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persib Bandung vs PSI Semarang yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2024 Pertandingan antara Bali United vs PSS Leman yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persija Jakarta vs Dewa United yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2024 Pertandingan antara PSBS Biak vs Madura United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Borneo FC vs Malut United yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2024 Akan ada pertandingan antara Semen Padang FC vs Barito Putra yang akan digelar di Stadion Utama Sumbar pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri vs Persita Tanggerang Yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Persi Solo Yang akan digelar di Stadion Glorabung Tomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Berikut daftar kelas Semen Sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pinggat pertama ada Borneo FC dengan torehan 10 poin Di pinggat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 10 poin Di pinggat ketiga ada Persibaya Surabaya dengan torehan 10 poin Di pinggat keempat ada Persija Jakarta dengan torehan 7 poin Di pinggat kelima ada Bali United dengan torehan 7 poin Selanjutnya ada Persita Tanggerang dengan torehan 7 poin Persib Bandung dengan torehan 6 poin Malut United dengan torehan 6 poin Dan ada PSY Semarang dengan torehan 6 poin Di kelas main berikutnya ada Persi Kediri dengan torehan 5 poin Dewa United dengan torehan 5 poin Barito Putra dengan torehan 4 poin Persis Solo dengan torehan 3 poin Arema FC dengan torehan 3 poin Dan ada PSB Sbiak dengan torehan 3 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Semen Padang FC dengan torehan 3 poin Madura United dengan torehan 1 poin Dan ada PSS Lemon dengan torehan minus 2 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pingkat pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar dengan torehan 4 gol Dan di pingkat kedua ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di pingkat pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 4 asis Dan di pingkat kedua ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis Dalam sub indo by broth3rmax